Kalau data ini lebih lengkap, ya lini kota semua, yang jelas kemarin penamahan-penamahan bersama ada data yang dirawat, kalau kita melihat data yang dirawat ini sesuai ada data, karena saya juga harus angka, kalau bicara angka kan lebih pas ada di Dinas Kesehatan, tetapi semua ini sudah terdata. Kalau bicara pasien yang dirawat, ini ada bisa dilihat di Kominpo, silahkan ada Kominpo atau Sikmala, tiap hari diupdate, dan ini juga bisa dilihat hari ini. Nah, ini hari ini keluar, hari Sabtu, ya kalau jumlah 225, ini 225 itu akumulasi dari bulan Maret, jadi supaya paham, jadi bukan berarti 225 orang pasien yang positif, 225 itu yang sudah terkonfirmasi positif dari mulai kasus awal dari bulan Maret. Dan hari ini, ya ada dari 225, 136 ini, dan 15. Yang 136 ini yang tidak bergejala, jadi lebih banyak kasusnya ini semacam OTG, orang tanpa gejala. Lalu ada 15, ini yang bergejala, jadi 135 ditambah 15, ya. Di sini termasuk ada yang probable mungkin diisosilasi 5 orang. Jadi kalau kita, kasus yang meninggal dari konfirmasi positif 9 tentunya, kita. Jadi kalau kita melihat berapa persen, 9 dibagi 225 kita. Hitungan 4 persen sebetulnya, kalau kita menghitung. Coba dihitung berapa? 3 persen. Ya, artinya tidak yang tertinggi sekarang kita. Hanya 4 persen. Kemarin sempat kita 6 persen. Sekarang hanya 4 persenan. Artinya ini perlu sampaikan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati, karena ini gelombang kedua dimanapun. Nasional kita bisa melihat, 4 ribu lebih satu hari dan sebagainya, ini akan sangat berdampak, karena itu juga dari daerah. Termasuk klaster-klaster yang baru. Kita dari klaster pendidikan, ada klaster pesantren. Yang harus kita jaga juga dari klaster di perumahan. Ya, jangan sampai nanti ada klaster komunitas. Kalau klaster dari ini sudah ada kan, klaster dari fasilitas kesehatan. Dari rumah sakit, dari puskesmas, pernah. Dari itu, Alhamdulillah. Dan terjadi kemarin cukup besar. Satu pesantren bisa 80... Bisa 87 satu pesantren kemarin. Tidak di Tasikmalaya saja. Di Kabupaten Tasikmalaya, di Kuningan, di beberapa daerah. Di luar, di luar, semua. Artinya, yang diperhatikan hari ini pemerintah, setelah masker diwajibkan, relatif masker 70-80 persen lah, kalau sudah dilihat di masyarakat sudah menggunakan. Sudah mulai patuh. Tetapi yang sulit ini adalah menjaga jarak. Physical distancing. Ini yang harus kita dorong. Makanya kami pemerintah, Gus Tugas, sudah kemarin memutuskan salah satu upaya mengurangi perkerumunan adalah jam operasional sampai jam 8 malam. Apapun kegiatannya. Jadi kita hindari orang banyak berkerumun. Kalau masker relatif sudah 70-80 persen, kalau kita lihat. Tapi, menjaga jarak ini yang masih, apa, belum disadari. Karena ini sangat penting sekali. Ya, antisipasi lonjakan kan, kita sudah antisipasi dari awal. Untuk menjaga nanti antisipasi gelombang kedua, seperti kemarin kan kita satu, mengoperasionalkan gedung baru rumah sakit. Ternyata sekarang penuh. Lalu juga langsung rumah sunawa. Sekarang Yarsi sudah ketemu dengan pimpinan Yarsi, Ketua Yayasan, Alhamdulillah. Terima kasih kami diberikan tempat lagi yang kemarin. 10 ruangan itu kan. 10 ruangan itu diyakin bisa dibanfaatkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Lalu juga kita sudah mulai menjajaki beberapa hotel. Sudah dihubungi dua hotel oleh Dinas Parawisata dan Pemuda Olahraga. Lalu juga fasilitas pemerintah, gedung-gedung apa saja yang bisa digunakan. Ya, semua. Ini tetap nanti pertimbangannya nanti adalah Dinas Kesehatan. Karena ini darurat kesehatan kan. Kalau bicara darurat kesehatan, yang dominan di sini, doma ini adalah di Dinas Kesehatan. Mana yang dianggap bisa, tidak bisa, bisa dilakukan, dan sebagainya. Jadi kita sudah, termasuk juga anggaran ini yang memang, saya katakan, kami sudah mengajukan kemarin, saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur. Ya kan? Mawali usulkan. Hal-hal apa saja yang bisa dibantu. Harapan kami, karena kita di luar dugaan, sehingga anggaran kita di BTT ini sudah hampir habis gitu kan. Karena di luar pandisi. Tapi mudah-mudahan. Jadi yang terakhirlah. Kejadian kemarin kaster di pesantren yang tinggi. Mudah-mudahan. Karena sekarang juga sudah ada yang keluar. Besok juga laporan ada yang bisa keluar. Nah ini mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, tapi tetap saya sampaikan kepada masyarakat, patuhi protokol kesehatan. Jangan main-main. Jangan ambil. Gitu kan? Semua beresiko, siapapun di sini. Tidak ada yang jago, saya katakan. Ya. Semua kena. Level Presiden, dimanapun ada yang sudah kena. Ya kan? Gubernur, Bupati, Wali Kota, dokter saja banyak yang sudah kena. Gitu kan? Nah ini artinya saya mengingatkan, bukan mematakut. Karena begitu virus ini, begitu cepat menyebarnya, lalu sampai hari ini belum ada obatnya, vaksin juga sedang dalam proses. Semua, semua di muka bumi ini belum punya vaksin semua. Sedang semua mencoba, meneliti, mudah-mudahan. Ya target harapan Pak Presiden kemarin dengan bioparmanya, mudah-mudahan Desember, Alhamdulillah berhasil, kalau sudah Desember berhasil, ini sudah sebuah gambaran yang sangat positif. Mudah-mudahan vaksin mulai Januari ini sudah mulai hadir untuk masyarakat kita. Tapi kita tidak bisa menunggu. Sarannya apa? Patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Selamat menikmati.